Hai semuanya, kali ini saya mau bikin kebab mini 2000an, yuk langsung bikin Untuk kulit kebabnya, ini saya pakai kulit pangsit, saya beli 4500 per bungkus, isinya 300 gram dan ada 40 lembar ya Siapkan 10 lembar daun selada yang sudah dicuci bersih, lalu kita iris-iris kasar saja Kalau tidak ada selada, bisa diganti dengan sawi putih ya Nah ini sudah selesai, kita simpan di wadah Lanjut, iris-iris tipis 1 buah timun, ini timunnya cukup panjang, jadi 1 buah saja sudah cukup Karena nanti timunnya bakal dibagi lagi menjadi 2 Aduh, kalau lihat yang seger-seger hijau gini, jadi ngiler ya, pengen cepat-cepat nyicip jadinya Selesai selada dan timun, kita siapkan sosis Untuk sosisnya, saya pakai merk Gboy, 20 pieces ini harganya hanya 13 ribu saja Tapi saya pakainya cuma 7 aja ya, nggak semuanya Kita buang dulu bungkus sosisnya, lalu potong menjadi 2 bagian Dan potong lagi menjadi 3, jadi 1 sosis itu jadi 6 potong ya Kalau 7 sosis, jumlahnya jadi 4-2 Kalau sudah selesai, kita lanjut saja siapkan wajan Kasih 3 sendok makan minyak goreng, terus masukkan sosis yang sudah dipotong tadi Pakai api sedang saja, dan masak sambil diaduk perlahan, supaya matangnya merata Oh iya, buat yang baru menemukan channel ini, silakan subscribe dan nyalakan notifikasinya, supaya tetap terhubung dengan saya Terima kasih Nah ini sudah cukup, kita angkat saja Sekarang siapkan 1 lemar kulit pangsit Kasih daun selada di tengah Rapihkan ya, tambahkan sosis Kasih saus tomat dan mayones Kalau suka bisa ditambah saus pedas, sesuaikan saja dengan pesanan pembeli ya Terus kita kasih timun, ini timunnya dibagi 2 dulu ya Letakkan di atasnya Kemudian kita tutup kulit pangsitnya dan kasih sedikit olesan air sebagai perekat Ini tuh selain ide jualan, bisa juga dijadikan cemilan di rumah ya teman-teman Anak-anak pasti suka Lakukan proses ini hingga selesai, dan ini saya dapat 40 buah kebab mini Next, siapkan wajan datar, olesi sedikit minyak, dan masak kebab mininya Kita pakai api kecil saja, biar nggak cepat gosong Dan jangan lupa dibalik, supaya matangnya merata Nah, ini cantik banget ya, mirip pakai kulit kebab yang asli Padahal hanya pakai kulit pangsit Setelah cukup matang, kita angkat, dan lakukan proses memanggang hingga selesai Gimana? Mudah dan cepat kan? Bahan-bahan yang dipakai dan cara membuatnya sangat mudah Ini tuh bestseller banget ya di sekolahan Nah, ini saya baru panggang 20 pieces dulu Kalau dijual 2 ribuan, untungnya lumayan besar Atau disesuaikan dengan modal yang dikeluarkan di daerah masing-masing Lanjut kemas ke dalam plastik OPP Saya pakai ukuran 9x9 cm, lalu rekatkan Supaya lebih menarik tempeli stiker atau logo jualan kalian Selamat mencoba!